Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel youtube Mama Cara Apa kabarnya teman-teman, semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya Hari ini Mama Cara memasak udang belado dan petai ya teman-teman Dan tonton videonya sampai habis Dan jika teman-teman menyukai video ini silahkan like, komen, dan subscribe Terima kasih Dan ini dia bahan-bahannya ya teman-teman Kita mau membuat udang belado petai ya Bahan-bahannya yaitu Ada 500 gram udang yang sudah kita bersihkan Dan ada 1 papan petai ya teman-teman Dan ini bumbu cemplongannya yaitu Ada 1 serai, 1 batang serai dan 4 lembar daun jeruk ya Bumbu halusnya Ada 8 siung bawang merah, 4 siung bawang putih Dan ini 5 cabai besar dan 3 cm jahe ya teman-teman Dan ini ada 1 tomat Tomatnya nanti nggak kita blender ya teman-teman Kita cincang-cincang kecil gitu Dan ada setengah sendok teh garam Setengah sendok teh kaldu bubuk Dan setengah sendok teh gula pasir Nah petainya sudah saya kupas ya teman-teman Kita haluskan bumbu halusnya ya Kita masukkan ya teman-teman Dan kita masukkan cabai-cabai Dan kita kasih air secukupnya ya teman-teman Dan kita akan blender ya Sebentar Dan bumbunya sudah kita haluskan ya Kita akan lanjut masak ya teman-teman Kita tunggu minyak gorengnya sampai panas ya teman-teman Baru kita masukkan bumbu yang sudah kita haluskan ya Dan ini minyak gorengnya sudah panas Kita masukkan bumbunya ya teman-teman Dan kita berpercaya Kita tumis bumbunya sampai harum ya teman-teman Masih ada sisanya ya teman-teman Tadi waktu kita menghaluskan bumbunya Tadi kebanyakan air ya teman-teman Jadi akhirnya seperti ini Banyak air Kita tumis ya teman-teman Sampai tidak ada airnya Baru kita masukkan udangnya ya Kita masukkan juga ini Tomat yang sudah kita potong tadi ya teman-teman Potong kecil Dan kita masukkan Serai gepreknya Dan Empat daun jeruk ya Kita aduk rata ya teman-teman Sampai benar-benar Harum wangi ya teman-teman Baru kita masukkan udangnya Sama peteknya Dan ini sudah mulai mengering ya teman-teman Kita masukkan udangnya ya Dan kita aduk rata ya teman-teman Wah wangi banget ya teman-teman Dan kita kasih air ya teman-teman Secukupnya aja Kita masukkan air ya teman-teman Dan kita masukkan petek yang sudah kita kupas tadi ya Kita aduk rata ya teman-teman Dan ini sudah mulai mendidih ya teman-teman Oh iya teman-teman Oh iya teman-teman Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Agar teman-teman tidak ketinggalan Video mamacara berikutnya Terima kasih Kita akan masak udangnya ya teman-teman Sampai matang Kita masukkan garam Kaldu bubuk dan gula pasir ya teman-teman Kita masukkan semua Dan kita aduk rata lagi ya Dan misalnya kurang bisa kita tambahkan ya teman-teman Garamnya tapi sesuai selera aja ya Nah airnya sudah mulai menyusut ya teman-teman Dan sangat harum sekali ya teman-teman Kita tunggu sedikit lagi ya teman-teman Baru kita angkat ya Nah ini sudah matang ya teman-teman Sudah matang ya Kita akan pindahkan ke piring Tapi sebelumnya kita matikan kompor gasnya dulu ya Kita matikan Dan kita angkat ya teman-teman Ke dalam piring Seperti ini Kita angkat sampai habis ya teman-teman Tuh cantik kan Dan itu masih ada sisa dua ya teman-teman Udangnya kita angkat Terakhir ya Sudah jadi ya teman-teman Ini Sambalado Udang dan petek ya Dan ini rasanya sangat enak ya teman-teman Dan terima kasih Sudah mampir di channel youtube Mamecara Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Bye-bye Sampai ketemu lagi di video selanjutnya 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 Terima kasih.